Ratusan karyawan PT. RKK melakukan aksi demo ke kantor pusat RKK di Kota Jambi. Pendemo meminta perusahaan membayar gaji dan tunjangan hari raya mereka. Apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka pendemo akan bertahan di kantor RKK. Selain mendesak pembayaran gaji, pendemo meminta kejelasan status sebagai karyawan yang saat ini tidak jelas dan diberhentikan sepihak oleh perusahaan. Pendemo juga mempertanyakan kejelasan kartu BPJS kesehatan mereka, di mana pekerja tidak bisa menggunakan kartu tersebut untuk berobat, lantaran sudah diblokir. Iuran BPJS kesehatan tidak dibayar oleh perusahaan. Perusahaan berdali mengalami pilot, namun surat pilot tidak diperlihatkan ke karyawan. Bahwa kawan-kawan ini selama ini sudah diterlantarkan oleh pihak perusahaan dengan mengabaikan pergayaan hukum mereka, yang sehingga hari ini, maka kita melakukan upaya turun ke jalan, melakukan orasi, aksi yang damai, meminta secara terbuka kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan di negeri Jambi ini, bisa agar dapat membantu kita, membantu memenuhi hak-hak mereka selaku karyawan. Kan cuma 154 karyawan yang menangis, tapi ratusan anak yang menangis karena tidak dikasih. Kami berharap kepada Bapak Gubernur, Bapak pejabat-pejabat tinggi yang ada di pemerintahan, tolong tegakkan keadilan Pak, tolong berikan keadilan kepada kami masyarakat rendah ini, tolong berikan kepada kami kejelasan Pak, tolong sampaikan kepada pejabat makin, jadilah pejabat yang pintar, jadilah petinggi yang pintar, jadilah pengusaha yang pintar. Berani bukan hanya punya otak untuk menipu, dan punya otak untuk korupsi. Ratusan karyawan berharap kepada Gubernur dan pihak terkait untuk bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi karyawan RKK.